Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam ini para narsum-narsum yang sudah rela hadir malam-malam nih Terima kasih banyak nih Atas waktunya nih udah ngerepotin nih Kita hari ini dalam tajuk ini ya Polemik Jalan dan Mobot Nah ini nih viral nih beberapa hari ini nih Komentarnya itu kalau nggak salah itu nyaris 5.000 komentar Dan pada mengeluh Hari ini di lab IG Botengge Kita hadirkan orang-orang yang kopetek untuk berbicara soal ini nih Dari kanan saya Pak Andri S. Permana Beliau anggota DPRD Kota Tangerang ya Di tengah yang banyak lagi dicari-cari masyarakat nih Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Bapak Wahyudi Iskandar Sebelah kanannya Ini pastilah kalau kaum milenial nih udah pada tahun nih banyak mahasiswi-mahasiswi cantik nih Jadi ininya nih Siswanya nih Dosen ini nih komunikasi di UNIS Mirtaul Ladib Selaku juga sebagai pengamat kebijakan publik Salam semuanya Oke Kemarin saya posting ya Posting banner itu Polemik Jalan dan Mobot Dan kita juga berjanji Netizen nih keluarin nih Pertanyaan-pertanyaan yang bener-bener Unek-uneknya yang mau disampaikan disini Pertama saya Bacakan dulu ya Satu pertanyaan Disini yang nanya Atas nama Farhan R. Sofyan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Untuk Admin Ebo Tenggi Moderator Pak Kadisub Bapak anggota DPRD yang terhormat Dan Bapak Adip Berarti nih Kayaknya dia kenal Adip Adip doang yang disebut Mungkin mahasiswanya juga ya Saya ingin bertanya Sebelum memperlakukan kebijakan sistem satu arah yang dicanangkan oleh Dinas Perhubungan Kota Tangerang Apakah Disub sudah melakukan riset Ataupun kajian ilmiah lebih lanjut Tentang akar permasalahan dari kemacetan yang terjadi di Jalan Dan Mogot Dan apakah sudah memikirkan dampak terburuk yang akan terjadi sebelum memperlakukan one way di daerah Dan Mogot Jika sudah melakukan riset Tolong paparkan isi dari kajian agar masyarakat tahu lebih jelas Mengapa Disub lebih memilih memperlakukan one way di Jalan Dan Mogot Dan apakah selain one way ada solusi lain yang dimiliki oleh Disub Kota Tangerang Kita mau jawabannya dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Pak Wayudi Iskandar dipersilakan Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Saudara pembacara Andi Om Moderator Oke Kemudian Mas Andri Dua Dewan Anggota Dewan Kemudian Mas Hadid Jadi Menjadi isu yang sangat Apa ya Strategis barangkali di beberapa hari ini Berkait dengan Rekayasa lalu lintas di Daerah Dan Mogot Apa sebetulnya yang melatar belakangi Rekayasa Daerah Dan Mogot ini dilakukan Jadi perlu kami sampaikan kepada masyarakat Sebelum saya menjelaskan Apa yang menjadi latar belakang Pertama Saya harus meminta maaf dulu Meminta maaf atas Ketidaknyamanan pada posisi hari Senin Sempat terjadi Macet Nah itu Tentunya Kami Memintama pada seluruh masyarakat Karena pada prinsipnya Kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik Jadi yang menjadi latar belakang Dari Kenapa skema rekayasa lalu lintas ini harus dilakukan Ini berangkat dari persoalan Dan macet yang terkepanjangan di Daerah Dan Mogot Kita melalui proses sebuah kajian yang komprehensif sebetulnya Dan ini kita lalui selama 1-2 tahun kebelakang Kalau tadi ditanya oleh penanya Riset apa yang dilakukan Itu dilakukan Kita hitung volume kendaraan yang merintah Kita hitung perjalanan kecepatannya Dan kemudian apa yang kita mengamati betul Apa yang terjadi sebetulnya Di kinerja simpang yang kita miliki Di jalur Daerah Dan Mogot itu ada beberapa simpang Yang pertama adalah simpang tanah tinggi yang biasa kita kenal Kemudian yang kedua simpang CPR Dan yang ketiga itu adalah simpang TMP Taruna Dan itu terkoneksi semua Yang menjadi problem utama adalah Macet di semua ruang Dimana kinerja simpang tanah tinggi itu terkoneksi dengan simpang buruk Jadi simpang itu ada 8 kaki Ada 8 kaki dengan kinerja lalu lintas yang cukup rendah Ada trip perjalanan yang memang cukup rendah Kecepatan cukup rendah disitu Dan antrian dari kendaraan itu cukup panjang Misal, saya sampaikan satu dari sisi simpang Sudirman Sampai kepada trafik tanah tinggi Berdekatan dengan TMP Dari arah situ Di jump fixation itu sudah bisa kepanjangannya sampai 150 meter Sudah mau mendekati ke trafik light berikutnya Artinya itu sebuah problem Artinya kalau sudah antrian itu panjang itu sebuah masalah Itu dikelimpkan juga Sebelum mereka yang saling dilakukan Itu masalah Itu dari satu sisi Dari sisi yang lainnya Dari arah TMP Tarunang Juga punya antrian yang cukup panjang Di fixation Terlebih dari arah sebaliknya Dari arah daun mogot Juga sama Punya antrian yang cukup panjang Kemudian kita Simpang Batu Ceper Simpang Batu Ceper Simpang Batu Ceper dilakukan satu fase Itu juga menimbulkan antrian yang cukup panjang sampai ke area kebun besar Dan begitu juga sebaliknya Dari mulut simpang sampai bisa mendekati ke Agus Salim mendekati ke Akses Toh lagi Berarti menjadi sebuah masalah kendala disitu Artinya kita harus meningkatkan kinerja Lalu lintas yang ada Kita kaji Kita kaji betul bagaimana kita Meningkatkan kinerja ruas jalan yang ada di dua sisi Kita bangun jembatan Kita bangun jembatan ini Muka pat 1 Muka pat 2 Untuk bisa menyelesaikan Persoalan yang ada Kita susun skenario rekaya selalu lintasnya Sebagai bentuk uji coba yang kita uji cobakan pada tanggal 20 kemarin Hari Minggu Nah kenapa kita coba di posisi hari Minggu Karena kita tahu Kita punya data semua bahwa di posisi hari Minggu itu Prefix cukup panjang Prefixnya cukup rendah Sehingga kita uji cobakan di hari Minggu Sambil kita mintigasi Sambil kita membentuk pola Membentuk pola perjalanan Karena baru diterapkan Kita harus melihat bahwa kolumuh kendaraannya Kinerjanya harus serendah mungkin Ada di posisi hari Minggu Kemudian Kita coba persiapkan dan masuk Betul memang di posisi hari kedua Terjadi Kepadatan Di akses jalur sitanala Menuju Rio Baru sampai ke pembangunan Kita coba lihat nitigasi Wah persoalan apa yang menjadi kendala Sehingga rekayasa ini Belum sempurna berjalan Pagi kita coba intervensi Sampai dengan siang bisa terurai Dengan intervensi personil Kemudian kita coba evaluasi Apa yang menjadi kekurangan dari model rekayasa Yang kita perhatikan ini Dan kemudian Masuk kita coba Di posisi sore Ternyata trip perjalanan terbalik Dan cukup lengang Di posisi hari kedua Kemudian beberapa poin kita dapat Satu Ternyata Kebiasaan perjalanan Pengemudi Itu juga sangat berpengaruh Terhadap trip perjalanan Yang rute yang berbeda Dengan sistem satu arah Yang kita terapkan Artinya orang sudah terbiasa Dengan trip perjalanan tertentu Habit tertentu Tiba-tiba Dengan model yang berbeda Begitu juga Sehingga ada satu koreksi bagi kami Kita tambah petunjuk perjalanannya Arah jalannya kita tambah Dimasuk di posisi hari yang ketiga Malam hari kedua kita intervensi malam Kita coba kita lihat reaksi Kita lihat posisi di hari ketiga Ternyata pada posisi hari yang ketiga Alhamdulillah Tidak terjadi kemacetan Tidak terjadi kemacetan Tidak ada step Betul-betul kita coba lihat Kinerja lalu lintasnya Kecepatan rata-ratanya Masih bisa kita pertahankan Atau tidak Kita sudah masuk ke situ Ternyata Kemudian Terjadi perlintasan kendaraan Yang memang Bisa kita katakan Ini Apa yang kita analisa Sudah mendekati Artinya di posisi jam fixation Kita harapkan Tidak terjadi antrian Dan ini bisa lancar Sampai ke arah Jakarta Di arah jalur buruk Sampai dengan Kemangunan Termasuk dari Mulai sitanara Kemudian dari arah sebaliknya Dari arah sebaliknya juga Bahkan terjadi peningkatan Kinerja yang cukup tinggi Kalau dari sisi kecepatan Rata-rata Rata-rata kecepatan 20 km Sekarang sudah bisa sampai 50 km Di daerah mogot Kemudian Di sisi yang sebaliknya Masih bisa kita pertahankan Sampai kecepatan Rata-rata 20 km Di jam fixation Ada per segmen Yang kita hitung coba Di situ kita lihat Masuk hari keempat Apakah ada terjadi Situasi yang berbeda Kita coba lihat lagi Di hari keempat Hari tadi Ternyata tidak jauh berbeda Ada model yang kita lihat Antara Pelintasan jumlah kendaraan Dengan 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 volume Di jam fixation Atau di jam siang Dan sore Modelnya sama dengan Hari ketiga Lancap Kecenderungan lancap Hambatan samping Di situ Yes ada Pasti ada Tapi tidak menjadi Hambatan macet Saya rasa Kinerja laluritasnya Cukup baik di situ Selama dua hari ini Hari ketiga Dan hari keempat Lalu kemudian Ada Dari Dari teman-teman Dari warga masyarakat Juga menyampaikan Pada kami Ini ada pengalihan Macet Di Benteng Betawi Benteng Betawi Kita coba ya Pak Luas Apakah ada pengalihan Kebiasaan Mencari jalur alternatif Kita coba bisa Itu bisa jadi Tapi korelasinya Ternyata tidak ke situ Tapi disitu Ada Headway perjalanan Kereta api Yang biasa 15 menit Sekarang lebih cepat Itu sangat berpengaruh Tapi itu pun Sudah dalam Perencanaan kami Untuk Menyelesaikan simpang Benteng Betawi Di sana Tahun ini juga Dari PU Sudah akan Mengintokensi di sana Untuk Memperbaiki Tindaknya simpang Dengan pelebaran Di Perlintasan Sebidang yang ada Itu satu Jadi overall Bahwa Hari ke hari Kita coba Mengevaluasi Sebetulnya Apapun yang harus kita Intervensi Yang bisa kita lakukan Sehingga Model yang kita Terapkan ini Bisa menyelesaikan Persoalan macet Di semua Arus Baik arus Yang datang Dari sitar nala Sampai dengan Pembangunan Kemudian Begitu juga Sebaliknya Dari Jakarta Masukat Dan Mogot Sampai ke Tempe Taruna Itu juga menjadi Pemikiran kita Lalu ada koreksi Misal seperti ini Di ujung Jalan Pembangunan Satu Ada putaran Untuk kendalaan kecil Yang memang Kondisi jalannya Tidak seimbang Itu juga Sudah dalam Perencanaan Kami Bahwa pada Tahun Tahun ini Itu sudah dari Tahun sebelumnya Kita coba Mencari Mencari Solusi dari Skema yang kita Tetapkan sekarang Dan bahkan Tidak untuk Kemungkinan Dari BBJM Dari pusat Itu akan Mengintervensi Tahun ini Sehingga Konstruksi jalan Yang ada di Daan Ngogor Akan sama Dengan Dijual Pemangunan Dan tahun ini Itu akan Perbaik Kita sudah Komunikasi Jadi Pembahasan ini Betul-betul Sudah kita Coba Analisa Coba kita Sosialisasikan Kita Forum Lalu Lalu Lintaskan Dulu Kita Bahas Dengan Para pihak Dari mulai Kepolisian Dan seterusnya Sampai Dengan Pihak Kelurahan Kita Libatkan Tentang Rencahan Rekayasa Ini Seperti Apa Itu sudah Kita Bahas Sebelumnya Bahkan Di Atasnya Lagi Sebelum Memforum Lalu Lintaskan Kita Mengkaji Dulu Mengkaji Siapa Saja Yang terlibat Disitu Tidak Hanya Pemerintah Kota Tapi Dengan BPJN Dengan BPJ Juga Kita Ajak Diskas Ajak Diskas Sehingga Ini Menjadi Satu Penyelesaian Apa Peningkatan Atas Kinerja Jalan Macet Intinya Bisa Hilang Di Semua Ruas Permodelan Ini Sedang Kita Upayakan Sebagai Sebuah Alternatif Makanya Kami Coba Sebuah Alternatif Ini Dengan Kita Uji Cobakan Alternatif Solusi Kami Juga Punya Model Tapi Kita Lihat Dulu Kita Tidak Bisa Menyimpulkan Hanya Satu Dua Hari Permodelan Yang Kita Terapkan Ini Kita Lihat Dulu Day by Day Apa Koreksinya Sehingga Kita Ketemu Sebuah Formulasi Yang Tepat Kurang Lebih Untuk Merekayasa Disitu Kenapa Kita Kalau Saya Katakan Dari Tadi Tujuan Dari Semua Ini Adalah Untuk Meningkatkan Kinergia Lalu Lintas Ada Akses Yang Mudah Karena Memang Kalau Kita Bicara Apa Tujuan Kita Pembangunan Tanggerang Yang Berdaya Saing Di Perhubungan Saya Bila Harus Kemudahan Akses Yang Ada Kemudahan Akses Ter Harus Dilihat Dilihat Dari Kecepatan Rata Macet Nggak Ada Kinergia Lalur Cimpang Bagus Nah Itulah Yang Sedang Kami Upayakan Sekarang Sehingga Punya Nilai Jual Punya Daya Saing Di Sekitar Situ Batu Ceter Sampai Ke Bandara Itu Banyak Industri Kami Menginginkan Tanggerang Punya Nilai Jual Disitu Dengan Kemudahan Akses Yang Ada Nah Kurang Lebih Gambarannya Itu Dari Kami Terima kasih Banyak Untuk Pak Kadis Panjang Berapa Menit Penjelasannya Tapi Menarik Kenapa Bang Andri Saya Undang Kesini Karena Dia Yang pertama Kali Yang Memprediksi Kalau Ini Ada Pernyataan Yang Ibarat Katanya Kontradiksi Sama Pak Kadis Pak Kadis Tadi Bilang Ini Kajiannya Udah Komprehensif Udah Menyeluruh Banget Tapi Bang Andri Ini Dari Fraksi Satu Ya Fraksi PDP Dia Menyebut Kalau Ini Udah Masalah Jadi Menimbulkan Masalah Baru Dan Itu Terbukti Di Esok Harinya Dan Menjadi Viral Bisa Dijelaskan Bang Andri Makasih Mas Dika Ijin Buka Masker Pertama Tama Semua Yang Terlibat Disini Sudah Kita Swipe Tadi Sebelum Kegiatan Hari Ini Termasuk Kameramen Segala Macem Moderator Pak Kadis Mas Adit Dan Saya Jadi Teman-teman Di Rumah Yang Manteng via IG Live Jangan Jangan khawatir Bukan Berarti Disini Tidak Ada Corona Kita Sudah Swepe Hari Ini Dan Mudah-mudahan Selalu Diberikan Kesehatan Pertama Adalah Ini kan Hipotesa Bukannya Terus Prediksinya Dukun Sayang Saya bukan Dukun Tapi kan Hipotesa Itu Dugaan Sementara Itu Ada Beberapa Variable Yang Akhirnya Bisa Saya Jadikan Landasan Saya Membuat Hipotesa Akan Terjadi Kegaduhan Di Senin Pagi Yang Pertama Saat Kita Berbicara Variable Keberhasilan Pembangunan Itu kan Ada Beberapa Dimensi Salah Satunya Tepat Guna Dan Tepat Sasaran Dan Yang Paling Penting Adalah Perangkat Penunjang Kebijakannya Memang Belum Siap Mas Dika Jadi Hari Ini Kalau Dalam Teori Perumusan Kebijakan Tahapannya Itu kan Perencanaan Kebijakan Implementasi Kebijakan Dan Evaluasi Kebijakan Dimana Dalam Perencanaan Kebijakan Pun Ada Yang Namanya Evaluasi Di sana Jadi Bukan Berarti Kebijakannya Diimplementasikan Terus Dikatakan 7 coba Karena Rakyat ini Kalau kata Mas Adip Mas Adip Itu galak Sebenarnya Kalau di media Cuman Kayaknya Malam ini Enggak Tahu Berani Tahu Enggak Mas Adip Penyampaikan Jangan Jadikan Rakyat Sebagai Klinci Percobaan Dan Akhirnya Kejadian Hari itu Masalah Paling Krusial Di Senin Pagi Adalah Bukan Berarti Terus Bisa Kita Selesaikan Selasap Sudah Mulai Mengurai Segala Macem Cuman Ada Kerumunan Yang Terjadi Di Senin Pagi Padahal Hari ini Pemerintah Kota Tangerang Sudah Masuk Ke Level PPKM Level Tiga Kan Juga Kontradiksi Pak Arief Wismansa Wali Kota Kita Yang Sangat Kita Banggakan Hari Ini Berbicara Penanganan COVID Tapi Ada Kebijakan Yang Malah Menimbulkan Kerumunan Satu Catatan Berikutnya Hari ini Suka Atau Tidak Suka Di Pemerintahan Terbuka Open Government Ada Salah Satu Ciri Pemerintahan Terbuka Partisipasi Publik Hari Ini Kok Jadi Viral Di Social Media Di Akun TNG Kok Jadi Banyak Yang Komentar Segala Langsung Karena Mereka Berdampak Langsung Kan Fox Populi Fox Day Suara Rakyat Oleh Suara Tuhan Lawang Kita Hari Saya Dan Pak Kadi Sebagai Bagian Dari Pemerintahan Kota Tangerang Siapa Yang Harus Kita Layan Ya Masyarakat Dan Suara Itu Yang Hari Ini Sebenarnya Juga Harus Kita Jadikan Benchmark Kita Jadikan Ukuran Untuk Kita Sama Sama Menyempurnakan Kebijakan Hari Nah Terus Tadi Yang Disampaikan Dengan Panjang Lebar Saya Rasa Pak Kadis Juga Harus Berterima Kasih Dengan Kegiatan Ini Akhirnya Ada Forum Pak Kadis Bisa Menyampaikan Kajian Konseptualnya Secara Utup Karena Dalam Permendagri Terkait Evaluasi Dan Perencanaan Pembangunan Daerah 86 2017 Ada Beberapa Aspek Pendekatan Untuk Kita Melakukan Perencanaan Pembangunan Salah Satu Adalah Aspek Teknokratis Ini Yang Tadi Disampaikan Sama Beliau Jadi Kajiannya Begini 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 Ini Adalah Untuk Mengatasi Dampak Dibukanya Akses Toll Begini Begini Secara Konseptual Berbasis Teknokratis Berbasis Teknis Tapi Juga Jangan Lupa Di Permendagri 86 2017 Juga Ada Aspek Pendekatan Yang Namanya Aspek Aspiratif Gitu Yang Kita Harus Mendengarkan Masyarakat Karena Hari Ini Salah Satu Indikator Pelayanan Publik Adalah Kepuasan Publik Jangan Sampai Kita Karena Kita Hitung Dengan Pendekatan Teknokratis Ternyata Begitu Diimplementasikan Kebijakan Itu Malah Feedbacknya Adalah Publik Tidak Puas Lalu Kita Ini Berdua Sebenarnya Sebagai Alat Pemuas Alat Pemuas Masyarakat Alat Pemuas Publik Gimana Caranya Kita Bersama Sama Kerja Bersama Dan Bersama Sama Bekerja Untuk Juga Memberikan Pelayanan Publik Yang Prima Nah Terus Kenapa Di Beberapa Hari Ini Sudah Mulai Terurai Seperti Yang Dio Sampaikan Pasti Setiap Kebijakan Yang Trial And Error Ini Pasti Ada Inovasi Tapi Jangan Lupa Charles Darwin Pernah Mengatakan Spesies Musa Bertahan Itu Bukan Yang Terkuat Atau Yang Terpintar Tapi Yang Bisa Beradaptasi Pada Perubahan Dan Hari Ini Perilaku Masyarakat Itu Beradaptasi Adaptif Belum Tentu Juga Pola Itu Bisa Terurai Di Hari Kedua Ketiga Dan Keempat Karena Memang Skemanya Berjalan Bisa Jadi Pola Perilaku Masyarakat Akhirnya Beradaptasi Sama Kebijakan Karena Kalau Dalam Teori Motivasi Masyarakat Manusia Itu Akan Jauh Lebih Termotivasi Untuk Menghindari Hal-hal Yang Buruk Dibandingkan Untuk Mengejar Hal-hal Yang Baik Ingat Saat Dia Tahu Dari Pertama Dan Itu Menimbulkan Traumatik Dia Pasti Akan Cari Mungkin Tidak Melalui Benteng Betawi Tapi Bisa Dia Melalui Akses Lain Yang Nanti Timbul-timbul Di Akardia Dan Itu Langsung Akses Ke Jakarta Jadi Bagi Saya Keberhasilan Kedua Yang Hari Ini Disampaikan Diklaim Sama Pak Kadis Adalah Bahwa Hari Ini Ada Intervensi Dari Personil Di Sub Yang Akhirnya Membuat Alur Lalu Lintasnya Jadi Rapi Iya Tadi Pagi Saya Sempat Sosial Eksperimen Dan Jamnya Agak Siang Jam-jam Sembilan Di Setiap Muka-muka Gang Yang Bisa Dilalui Akses Kendaraan Dari Dalam Gang Itu Sepanjang Jalan Burok Itu Ditaruh Anggota Cuman Hari Ini Kita Juga Harus Sama-sama Ingatkan Bahwa Intervensi Hari Ini Yang Dilakukan Dengan Penembahan Dan Penebalan Personil Jangan Lupa Pasti Juga Akan Berdampak Kurangnya Pelayanan Di Titik-titik Yang Lain Karena Jumlah Personil Di Sub Belum Ditambah Kecuali Kebijakan Ini Dikeluarkan Personil Di Sub Ditambah Personil Di Sub Yang Ada Hari Ini Adalah Memang Direncanakan Untuk Melakukan Pengamanan Kebijakan Di Dan Monggo Kalau Tidak Kan Ini Malahan Membuat Kita Melakukan Pelayanan Di Titik-titik Yang Lain Ingat Tangerang Ini Tidak Hanya Titik Temunya Titik Macetnya Tidak Yang Di Dan Moggo Buat Kawan-kawan Yang Kota Tangerang Tinggal Di Wilayah Jati Uwong Tinggal Pondok Arum MTOHA Dan Segala Macem Pagi-pagi Kejebak Panaruk Dan Segala Macem Yang Mereka Mau Berakat Ke Jakarta Segala Macem Ya Jangan Sampai Yang Biasanya Ada Petugas Di Sub Yang Sangat Membantu Mereka Hanya Karena Mensukseskan Kebijakan Ini Yang Karena Sudah Naik Di Obot TNG Gimana Caranya Pokoknya Obot TNG Harus Salah nih Prediksinya Ditaruh Di Intervensi Bisa gak? Bisa Akhirnya Ada Penebalan Anggota Disubah Ditaruh Semua Jung-jung-junggang Untuk Mengatur Tapi Sampai Berapa Lama Berapa Lama Kebijakan Untuk Penebalan Anggota Itu Bertahan Hanya Untuk Mempertahankan Argumentasi Bahwa Kebijakan Ini Adalah Kebijakan Paling Pas Untuk Mengurai Kemacetan Dengan Nah Ada Hal Berbicara Rekayasa Lintas Kota Tangerang Ini Cukup Berhasil Ada Beberapa Akses-akses Jalan Utama Yang Kita Sudah Direkayasa Melalui Pak Kadis Melalui Jalur-jalur One W Sukses Sukses Tapi Untuk Kali Ini Menurut Saya Sebelum Ini Diuji Coba Kepublik Kan Kota Tangerang Ini Smart City Kominfo Luar Biasa Kominfo Kota Tangerang Ini Kerjaannya Dapat Penghargaan Bisa Membuat Banyak Aplikasi Dan Segala Macem Sekarang Di era Revolusi Industri 4.0 Ada Teknologi Yang Namanya VR Virtual Reality Kan Bisa Disimulasikan Dulu Disitu Karena Datanya Sudah Ada Tinggal Di input Berapa Volumenya Kalau Di Big Hour Pagi Berapa Jumlahnya Kan Akhirnya Rumus Paling Sederhananya Adalah Sebanyak Apa Volume Kendaraan Yang Lewat Dibandingkan Dengan Dimensi Ruas Jalan Kasap Mata Kita Sudah Bisa Melihat Bahwa Beban Volume Kendaraan Yang Harus Ditanggung Jalan Alternatif Yang Hari Ini Sedang Dicoba Rekayasanya Sama Pak Kadis Sudah Tidak Ideal Walaupun Tadi Disampaikan Kita Ketemu Pada Konklusi Dimana Titik Paling Bikin Macetnya Itu Ada Di Ujung Bang Di Ceper Yang Satu Putaran Balik Kearah Tanah Tinggi Yang Lurus Itu Arah Kepul Bluebird Terus Tadi Beliau Sampaikan Bahwa Tapi Tenang Aja Bang Besok Kedepannya Akan Ada Pengembangan Di Wilayah Sana Ini Juga Aneh Kebijakan Tidak Terintegrasi Padahal Kan Gini Kan Tidak Perlu Tergesa Gisa Juga Kan Kiamatnya Bukan Kemarin Senin Atau Kemarin Selasa Bagaimana Caranya Kebijakan Ini Komprehensif Untuk Tunggu Aja dulu Sebentar Sampai Ruas Jalan Itu Memang Benar-benar Lebar Dan Akhirnya Bisa Menampung Kebutuhan Masyarakat Yang Akhirnya Menggunakan Akses Jalan Untuk Beraktifitas Di Jakarta Di pagi Hari Kalau Tadi Terus Disampaikan Kajian Bahwa Kalau Sore Tidak Ada Macet Iya Sore Itu Gedenya Minta Ampun Kalau Harus Pulang Kita Sedang Berbicara Secara Kontekstual Pagi Hari Orang Mau Beraktifitas Gitu Mas Tidak Nah Terakhir Sebagai Penutup Hari Ini Saya Yakin Masih Panjang Jangan Ditutup Statement Awal Ini Harus Jadi Kita Juga Tidak Bisa Mengeneralisir Bahwa Apa Yang Disampaikan Oleh Kawan Kawan Saya Sempat Mantau Beberapa Komentarnya Di Teman Teman Di IG Bahwa Itu Adalah Suara Rakyat Yang Secara Aturan Berdasarkan Permendagi 860 2017 Itu Masuk Aspek Pendekatan Aspiratif Itu Yang Tidak Boleh Kita Nafikan Karena Bagaimanapun Juga Yang Menikmati Adalah Mereka Dan Jangan Ada Aspek Kenyamanan Berkendara Yang Juga Harus Jadi Catatan Jangan Hanya Berbicara Yang Tadi Disampaikan Beberapa Aspek Tapi Aspek Kenyamanan Berkendara Juga Harus Kita Pikirkan Ini Yang Dari Saya Kenapa Dari Awal Saya Bilang Ini Akan Menimbulkan Masalah Dan Sekali Lagi Kalau Pola Pendekatannya Kuersif Kuersif Itu Memaksa Kita Memaksa Pola Perilaku Masyarakat Ada Hal Sebenarnya Yang Jauh Lebih Bagi Saya Jauh Lebih Wise Jauh Lidijak Kenapa Nggak Kita Coba Masyarakat Ini Dirubah Perilakunya Untuk Menggunakan Transportasi Masal Kalau Bicara Kebijakan Kenapa Nggak Diubah Menjadi Pola Kebijakan Kontraflow Karena Trafiknya Hanya Di Jam-jam Terentu Ini Kan Nggak Yang Terus Dalam Satu Hari Selalu Macet Kan Gitu Nah Tapi Sekali Lagi Ini Adalah Polisi Ini Adalah Kebijakan Yang Pastinya Segala Kebijakan Juga Selebih Niat Baik Tinggal Bagaimana Caranya Kita Harus Cari Titik Temunya Agar Kenyamanan Masyarakat Dan Kelancaran Akses Stabilitas Warga Kota Tangerang Untuk Juga Bisa Mobilitas Ke Jakarta Maupun Sebaliknya Juga Secara Pencapaian Bisa Tercapai Sesuai Dengan Target RPG Terima Kasih Banyak Bang Andri Berarti Ada Catatan Catatan Penting Dari Pak Dewan Oke Kita Pindah Pak Adip Wah Kayaknya Sudah Ngomong Banget Siap Siap Banget Ini Ngomong Kelinci Percobaan Kelincinya Sudah Jadi Apa Pak Adip Ini Sebagai Pengamat Kebijakan Publik Cukup Keras Cukup Keras Dalam Kritis Kebijakan Pemerintah Ini One Way Jalan Dan Beliau Bilang Masyarakat Jangan Dijadikan Kelinci Percobaan Bahkan Beliau Menyebut Itu Kebijakan Ini Ngawur Dan Serampangan Bisa Anda Jelaskan Coba Kepada Yang bersangkutan Langsung Di samping Anda Terima Kasih Bang Dika Selamat Malam Sepertinya Memang Kompor Sejati Yang Pro Wacara Sudah Dikatakan Dari Pak Gadis Tadi Sudah Dikatakan Oleh Anggota Redis Latif Mas Andri Dari Perjuangan Malah Semuanya Sudah Diborong Sama Beliau Statement Saya Di Tribun Sudah Diborong Sama Beliau Dikatakan 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 Makanya ada perencanaan, kajian, dan lain sebagainya Apalagi ini kan soal traffic gitu kan Yang item selanjutnya pasti kalau saya lihat bahwa ketika sensitivitas sosial itu sudah ketemu Butuhnya masyarakat kota Tengarang itu apa Pasti ketemu soal realitasnya berarti apa Berarti ketika kita bicara dengan menggot, tadi yang sudah disebutkan Kapasitas misalnya sehari 2 juta Bagaimana saya harus melakukan sebuah kebijakan itu Karena kan kita harus suka atau tidak suka harus apa namanya Kalau kata Mas Andri kebijakan itu adalah komprehensif, terintegritas gitu apa Terintegrasi begitu kan Jadi saya kira memang kan kalau soal manajemen traffic Saya kira kan perlu memang ada sebuah kebijakan Apalagi saya juga orang Tengarang Pak Sering lewat persimpangan yang ada di Tanatiri yang mau ke bandara itu Itu memang kredit kalau jam-jam tertentu gitu Jadi ketika teori kebijakan itu pasti ujungnya Untuk kemasyaratan masyarakat dengan sensitivitas sosial pasti menemukan sebuah realitas Apa sih yang berbutuhkan masyarakat Disitulah saya kira kerangka berpikir para stakeholder itu gitu Makanya kalau saya pribadi ya ini baru mulai Pak Yang saya salahkan bukan hanya nyalengkan boleh Kan kita rakyat Beliau kan ini Jadi kalau saya salahkan adalah ketika kebijakan ini Apakah nggak diomongin sama Pak DPRD Kan fungsinya sama ada eksekutif, ada legislatif kan begitu Pak DPRD Tugas kita yang selalu mengkritisi begitu bukan Nah itu baru masuk disitu Jadi kalau Pak Andri jangan kerjang disini Rapat-rapatnya kenceng nggak kemarin Kan begitu Kenapa ketika kebijakan seperti Tapi saya kira gini Pro dan kontra itu wajar saya kira ya Karena saya juga yakin bahwa Kita punya misi yang baik Bahwa manajemen trafik di kota Tengarang efek berkendara Soal bagaimana kenyamanan berkendara itu pasti menjadi tujuan Lalu saya kira ada catatan saya Ini yang saya kadang-kadang gergetan dengan Pemkot gitu Karena selalu kan bahwa kita adalah smart city Kalau tidak salah Wali kota terbaik saya ini kan Saya orang-orang ini kan lulusan New York juga kan gitu Maksud saya adalah Smart city itu bukan hanya diterapkan Padahal soal-soal misalnya persekota ribung Atau soal hanya Bantu dong Disubni gitu loh Karena sebenarnya Disubni kan pekerjaannya banyak Soal vitalitas kebutuhan orang tiap hari Mereka keluar Bagaimana nyaman berkendara Iya kan Bagaimana ketika Asesibilitas soal ketika ada proyek strategis nasional Tol itu keluarnya di jalan Cipete itu nyaman segala macem Bukan hanya kita berbicara soal Dan magot maksud saya gitu Ada yang harus smart city itu Tadi betul Kenapa sih kita gak pakai misalnya virtual reality tadi ya Seperti itu Tinggal ngitung gampang 2 juta Seandainya yang 500 ribu Alasanya kesini Alasanya kesini Makanya saya disitu pak Tadi saya mau ngomong itu di jubilin Makanya saya bilang Jangan jadikan Masyarakat jadi kelinggi percobaan Maksudnya seperti itu Iya dong Kalau nanti misalnya kemarin Kemarin selamat Kalau Senin misalnya ada Sorry Kontainer itu kan gede-gede Amit-gede Kalau merubuhin orang Siapa mau tanggungnya Kan kita harus mikir panjang seperti itu Karena saya tahu Jangan di Leo baru itu Itu kecil masalahnya Memang betul Kenapa infrastruktur itu gak siap seperti semuanya dulu gitu kan Itu kan bagian dari evaluasi sebenarnya gitu Nah Ketika ada feedback dari masyarakat seperti ini Inilah demokrasi sebenarnya Ini loh yang dibutuhin masyarakat Ada yang komplain yang biasa Kita juga biasa dibully kok Kan gitu Kadang-kadang ke kanan Kadang-kadang ke kiri Tapi saya kira bahwa Smart City ini penting Ketika manajemen traffic terintegrasi dengan Smart City Yang ada di Bangkok Kominfo Ini sebenarnya akan membuat mudah sebenarnya Jadi Pak Kadis gak usah capek-capek Ngitung kendaraan Tapi pakai aplikasi tadi itu Selesai Kita kasih 5 juta misalnya Kenapa gak itu dunia saja Gitu loh Ya kan Infrastrukturnya jalan Itu kita kasih Virtual reality tadi itu Langsung 10 juta misalnya Yang kita hitung Yang muter ke sini Berapa juta Ini berapa juta Tertemu di situ Kan gitu Itu yang kita sayangkan Kenapa tidak seperti itu dulu Lagi-lagi Kita tidak bisa tanya kepada rumput yang bergurung Yang kita tanya kepada beliau Ya kan Eksekutif Lagis natif Dua-duanya bikin ini kan Nah kalau rapat kan baru Makanya Gak mungkin juga Pak Kadis Benar gak Pak Kadis Kalau mereka bikin kebijakan Buangnya kemarin itu Gak mungkin juga Kalau gak rapat Cuma mungkin bukan komisinya beliau Kan gitu Nah itu yang kedua Yang ketiga saya kira bahwa Kita berharap bahwa Feedback dari masyarakat tetap ada Makanya saya apresiasi Karena Walaupun Kita umur lebih tua Kalau melihat Abot Tangerang ini kan Lumayan bagus nih Untuk Feedback kepada Kebijakan-kebijakan Saya kira ini yang perlu dibikirkan bahwa Evaluasi itu penting Bahwa kebijakan Wajib Hukumnya Adalah Public policy itu Untuk kemasalahan masyarakat Landasannya adalah Sensitifitas sosial Kan begitu Ya betul Bahwa Kebutuhan hidup orang Tangerang itu Bukan hanya makan Berkendara dengan nyaman Mereka bekerja dengan cepat Jalannya baik Itu juga Tugas daripada Bengkot Karena itulah yang sebenarnya Konsep Yang harus dihadirkan Ketika memang Kota-kota urban Karena Tangerang ini Bukan Mohon maaf Kota yang jauh dari Ibu kota yang Waktunya cuma sedikit Nah ini yang perlu Bagaimana transportasi Masal juga Harus kita dorong Nah ketika kita bicara Soal daan Mabot Inilah yang terjadi Konsep-konsep itu Harus betul-betul Memang Confirm Ketika sudah Sudah dihadirkan itu Harus Benar-benar Memang bisa Dikimati Masyarakat Nah mudah-mudahan Ketika Pak Kadis Sudah kita bisa Diskusi Ada inovasi baru Yang terpenting adalah Masyarakat Mendapatkan Kelayanan berkendara yang terbaik Itu kan penting Saya kira itu Pak Mendika Thank you Berat Pak Adip Saya mau izin Minta tanggapannya Dari Pak Kadis Terkait Dari Pernyataan Bang Andri Yang Menilai Ini Dapat menimbulkan Masalah baru Belum lagi Catatannya itu Kekurangan personil Ditambah lagi Dengan Dari catatannya Pak Adip Ini Ini dampak terburuknya Kalau ada korban Bagaimana Gitu kan Dan Tadi ya Misalnya pakai teknologi Basisnya Terima kasih Pak Kadis Oke Terima kasih Sedara moderator Jadi mungkin begini Kenapa kita masih Tervensi dengan personil Karena Dalam tahap Puji coba Kita dalam Membentuk pola Perjalanan baru Dalam tahap ini Kita juga Harus Memperhitungkan Semua aspek Masyarakat Tadi kalau ada Akses dari samping Dari akses masyarakat Menuju ke jalan utama Itu kita perhitungan betul Mulai dari Raditikungnya Dan kita coba Kita coba Karena ini hal baru Karena ini hal baru Makanya masih kita Intervensi dengan personil Karena ini masih Kita simulasikan Masih kita simulasikan Permodelannya Itu satu Kemudian Yang kedua Kalau dikatakan Kenapa sih perencanaannya Kok gak pakai ID lah ya Pakai Namanya tuh Bukan traffic counting Saya lupa Tapi Yang pasti sebuah Permodelan Yang disitu Yang disitu Hanya tinggal input Berapa jumlah Kendaraan Yang Setiap ruang Di jalan Sampai Penergia simpangnya Seperti apa Permodelan Kendaraan Yang berpulir Itu ada Dan kami menggunakan Jadi analisa Itu juga kita pakai Sudah kita pakai Sudah kita ikut Hanya saja Kalau Misal pada hari pertama Pada hari pertama Terjadi saya bilang Sebuah Kemacetan Disitu Sebuah kemacetan Saya bilang ini ada habit Ada habit Yang baru Yang dibentuk Dan itu memang Harus menyesuaikan Dan kita lihat Kita lihat Fakta pada dua Hari belakangan ini Yang penting kita lihat Apakah Enerja Perjalanan Termasuk Tadi sampai Kerja orang Nyaman Apa enggak sih Lewatin Purok Lewatin Bio baru Kemudian lewatin Daan mogot Sebagainya Itu semua indikator Kita pakai Selama dua hari ini Kita evaluasi Apapun yang menjadi Saran dan masukan Percayalah Bahwa yang kami lakukan Ini adalah Untuk pelayanan Yang kami lakukan Ini adalah Untuk memberikan Pelayanan Yang paling baik Kalau dari tadi Mulai dari nyaman Orang gitu aman Aman itu juga Kita coba Jangan sampai ada Orang kelakar Di situ Banyak kita Kita lakukan Model Model intervensi Teknisnya Di situ Kenapa ada Speed repot Tinggi banget Di situ Nah itu salah satu Kita kenapa Sampai kita coba Safety-nya harus ada Aman itu harus ada Mitigasi sampai ke situ Kita ada Jadi Terakhir barangkali Ini Saya sampaikan Pada seluruh Masyarakat Kota Tanggrang Bahwa Mudah-mudahan Apa yang kami lakukan Saat ini Tidak lain Dan tidak bukan Adalah untuk Memberikan pelayanan Yang terbaik Pelayanan apa? Pelayanan transportasi Ukurannya apa Di situ Ada kecepatan Ada kita macetnya Hilang Kemudian Kemudahan orang Untuk Aksesibilitas Kenyamanan orang Sampai ke situ Nah gitu Jadi bukan Berarti kita Uji coba Kemudian coba-coba Masyarakat Ini yang tidak Tapi Yang saya maksudkan Ini yang permodelan simulasinya Mana yang paling tepat Sekiranya Perangkali seperti itu Barangkali Matika Terima kasih Ini ada Juga yang nanya nih Di live ini ya Kita bacakan nih Dari Az Mitip Tanyamin Apa pertimbangan Jalan Lio Baru Atau Jalan Burok Dijadikan akses utama Ke arah Jakarta Sementara Perkerasan Dan pelebaran jalan Yang sudah dilakukan Hanya di sekitaran Bawah Fleoper Jalan Tol Dan Rer Kereta Bandara Serta di sekitar Jembatan Yang baru dibuat Itu pun Karena sebelumnya Jalanan tersebut Memang hancur parah Pelebaran Dan perkerasan jalan Tidak meratas Panjang jalan tersebut Tapi diberikan Tambahan beban Yang luar biasa Karena kini Dijadikan Ruas utama Ke arah Jakarta Yang sebelumnya Bebannya dibagi dua Dengan jalan nasional Dan mogot Perubahan Hal ini Juga menciptakan Titik kemacetan baru Khususnya Pada jam Berangkat kantor Seperti yang baru-baru Di viral Dampak lainnya Pipa PDAM Pecah Pada hari kedua Uji coba Karena tingginya Volume kendaraan Akibatnya Tidak bisa Suplai air Ke beberapa Wilayah sekitar Lokasi tersebut Terima kasih Pak Gadis Terakhir ya Mas Dika nih Karena udah malam nih Mungkin satu Betul Tahun ini juga kita tingkatkan Kualitas jalan yang ada di Leobaru dan Buruk Jadi artinya Evaluasi itu berjalan Sampai kita harus Meningkatkan kualitas Jalan yang sama Dengan sisi ruas Dan mogot Itu sudah kita Evaluasi betulnya Sudah bisa kita tangkap Itu sudah bisa kita lihat Kita mitigasi Seperti apa Termasuk kita melebarkan Termasuk juga Kalau istilahnya Tidak boleh ada endapan sedikit Orang berhenti sedikit Antriannya panjang bisa Kenapa? Karena ada kecepatan Yang bisa jadi meningkat nantinya Sehingga Sampai kecelukan juga Kita Itu juga kita pikirkan Artinya sambil Sambil simulasi ini berjalan Titik mana yang paling tepat Kita lakukan Perbaikan Seperti itu ya Pak Andri mau ngasih komentar? Terima kasih Mas Dika Ini kesempatan yang bagus banget ya Karena Yang pertama Mas Adir Ini semoga Pak Wali Kota juga nonton ya Ikut nonton ya Pertama gini Mas Jadi Di Permenagih 86-2017 itu Selain pendekatan teknokratis Asperatif ada Terakhir namanya pendekatan politis Dan pendekatan politis itu Yang akhirnya Kami Saya Di DPRD Yang akan menggunakan pendekatan itu Nah Kenapa Setelah kebijakannya Dikuarkan Terus baru Rame Kan gitu Lawang kita ini Adalah representasi masyarakat Apa yang menjadi kegunaan masyarakat Kan memang Secara politis Harus kami sampaikan Dan kenapa harus di ruang publik Karena ruang publik Akhirnya menjadi satu-satunya Ruang Di mana publik bisa menilai Bahwa apakah Kebijakan ini Pas atau enggak Itu poin pertama Terus Yang kedua kan Begini ya Hari ini Kalau berbicara Tata kelola pemerintahan Berbicara sistem birokrasi Masing-masing OPD Masing-masing dinas ini juga Punya batasan kewenangan Ini yang kita gak boleh lupa Kita semua punya batasan kewenangan Apakah pembangunan infrastruktur Penguatan pengerasan jalan Dan segala macam Masyarakat kewenangan beliau No Itu tetap masih menjadi kewenangan PU Melalui Bina Marga Kan gitu ya Pak Nah ini yang sebenarnya Kenapa dari awal Saya bilang Ini kajiannya gak kompensif Kenapa? Karena di hari pertama Pada saat terjadinya Hidup itu Ada Statement Pak Kadis Yang berseliwuran di beberapa media Lokal di Tangerang Bahwa ini salah satu Diakibatkan oleh jalan yang berlubang Hancur gitu Kenapa? Karena akhirnya Kita butuh Penyelenggara pemerintah hari ini Untuk sama-sama bekerja Seperti yang disampaikan sama Mas Adib Bahwa hari ini Liding sektornya Mungkin beliau Sebagai kepala dinas perhubungan Yang hari ini mengakil kebijakan Rekayasa lalu Tapi jangan juga dilupa Jangan juga kita lupakan Bahwa keberhasilan Rekayasa lalu lintas Salah satunya Ditunjang oleh infrastruktur Kalau infrastruktur yang dibangun Sama PU Tidak kompatibel Infrastruktur yang dibangun Sama PU Tidak memadai Kebutuhan kajian beliau Secara teknokratik Kan akhirnya Kajiannya seperti ini Dimensi jalannya Tidak cukup Untuk menampung Volume kendaraan Di peak hour That's the point Tapi dipaksakan Kan harusnya Teman-teman PU Begitu menerima Kajian dari beliau Karena beliau pasti paham Manajemen transportasi Beliau paham Manajemen traffic Pasti beliau paham Hasil kajian teknokratiknya Dibawa Sebagai bahan Untuk kajian perencanaan Oleh Bapeda Dan akhirnya dirapatkan Bersama Ini ada kebijakan Rekayasa lintas Untuk penunjang Kita membutuhkan infrastruktur Penunjang kebijakan ini Dikerjakan oleh siapa? PU PU-nya gak siap Tapi kebijakan harus jalan Akhirnya itu Yang terjadi Hirpikuk kemarin Di lapangan Ditambah juga Akhirnya Force mayor Karena sudah dihitung Pakai teknologi Sudah dihitung Pakai sistem informasi Sudah dihitung Volume kendaraan Berbanding dengan ruas jalan Kok masih bisa macet Ternyata Ada force mayor Apa force mayornya? Berdasarkan statement beliau Di beberapa media Karena jalanan-jalanan Yang ada di beberapa titik Yang berlubang Nah kalau masih ada jalanan Yang berlubang Ya suruh PU-nya beresin dulu Baru kebijakannya dijalankan Agar tidak terjadi Yang kita alami di Senin pagi Nah Berikutnya yang terakhir Gila Ini juga Yang pertama Sebaik-baiknya manusia itu kan Yang menyadari kesalahannya Dan berupaya untuk memperbaiki kesalahan Dan akhirnya Nawa itu baik dari Pak Kadis Yang kita akan Sama-sama kawal bersama Tapi paling penting Kawan-kawan sekalian Juga harus Mulai agak Familiar dengan Pemilihan diksil Kita akhirnya harus bisa Membedakan Mana banjir Mana genangan Mana kemacetan Mana kepadatan Dan mana kerapatan Karena bahasa teknis itu Yang akhirnya Akan sama-sama sumir nih Buat kita Kita misalnya Rakyat umum ini Akan selalu bilang Habis hujan Terjadi genangan Itu banjir Tapi secara teknis Itu genangan Sama seperti tadi Beliau sampaikan Pak Kadis Ini mah macet Enggak mas Itu terjadi kerapatan Itu terjadi kepadatan Tapi hari ini Publik Sebelum kita melakukan Edukasi pemilihan diksi itu Kan mau gak Mau kita juga harus Mendengarkan Ini mah macet Pak Kadis Pokoknya Kalau yang gak biasanya macet Kagak ada lampu merah Terus tiba-tiba kita Agak ngerep Itu mah macet Titik Gak ada lagi Karena apa sih Kita menyelenggarakan Pemerintah ini Untuk apa sih Sebesar-besarnya Untuk kesejahteraan rakyat Karena ingat Kemiskinan itu terjadi Karena terhalangnya Rakyat terhadap akses Salah satu adalah Akses pembangunan Bayangkan Kalau kebijakan hari ini Membuat Aktivitas masyarakat kita Terhambat Mereka Terlambat bekerja Dan segala macet Itu kan juga ada Dampak sosial Setelah itu Tapi sekali lagi Tidak untuk mendramatisir Ini masih dalam Proses evaluasi Seperti yang saya sampaikan Di beberapa media Kita akan tunggu Tapi limitasi Jangan satu bulan Aduh Biar sama-sama Kita juga punya Benchmark Kita punya ukuran Pak Kadis No Tidak bisa nih 30 days Tidak bisa nih Satu bulan Seminggu bisa gak Bisa gak Seminggu Evaluasi Trial and error Trial and error Sampai akhirnya Satu minggu Kita melakukan evaluasi Karena ini kebijakan Sebenarnya masih dalam Perencanaan Belum diimplementasikan Belum diimplementasikan Karena kalau kita Mau masuk ke Teori perumusan kebijakan Kalau sudah diimplementasikan Kita harus menunggu Evaluasi Lama Bener Kata Pak Kadis 30 hari Tapi apakah iya Kita harus menunggu Seperti yang tadi Pak Kadis bilang Keywordnya apa sih? Perubahan perilaku publik Perubahan perilaku masyarakat Kan gitu Jadi selama 30 hari Akan ada intervensi Penebalan Anggota Personil Di sub Di ruas dan mogot Yang akhirnya Akan juga berpengaruh Kepada ruas-ruas Jalan yang lain Di kota Tangerang Yang sampai hari ini Masih berpotensi Kemacetan Kepadatan Atau apalah Bahasanya kerapatan Jadi sekali lagi Permintan itu sederhana Oke lah Kita mau Trial and error Kita mau evaluasi Limitasi lah Jangan 30 hari Pak Kadis 7 hari Agar apa Akhirnya ini tadi lah Semangat kita untuk Berlomba-lomba dalam kebaikan Ini juga sampai Bahwa policy ini harus Achieve Goals-goals yang Pak Kadis Kemarin sudah canangkan Gimana caranya Kita semua bisa achieve Ya limitasi waktunya 7 hari Mas 7 hari Kita akan bertanggung jawab Kepada publik Dalam 7 hari Kita akan selesaikan Proses simulasi Dan evaluasinya Akan kita sampaikan Kepada publik Itu baru Terima kasih Pak Handri Dari Pak Adip Tanggapannya Ya Saya kira ini kan Kalau ditanya Baru perencanaan ya Makanya ada simulasi Tinggal Tadi itu Betul bahwa Kita harus punya termin Dimana kita punya target Intinya adalah Bahwa Kemaslahatan masyarakat Adalah teori tertinggi Yang ingin kita tuju Disitulah ada Makanya tadi Sebenarnya harusnya evaluasi Ketika Jalannya sudah bagus Ketika sungguhnya sudah bagus Seharusnya baru Timbul lah Seperti ini Gitu kan Tetapi saya kira bagian dari evaluasi itu juga penting Bahwa Nantinya Ketika itu dijalankan Memang betul-betul Ada indikator apa yang membuat ini Apa namanya Lebih baik daripada yang kemarin belum di one way Kan itu Karena indikatornya mudah Kalau nanti misalnya Penerapan one way Ternyata gagal daripada yang sebelumnya Berarti kebijakan ini gagal Kan gitu Nah makanya itu perlu evaluasi Nah saya kira untungnya ini ketika masih Apa namanya Percobaan begitu Simulasi Nah ini harus menjadi bagian penting Bahwa item-item mana saja yang harus Diperbaiki Kan gitu Tidak ada jalan yang rusak Makanya sebenarnya Integral itulah dari PU Binamarga Segala macamnya itu Harus memang harus mempersiapkan gitu Makanya ketika evaluasi ini terjadi Kita tinggal tuduh Indikatornya Apa Membuat ini berhasil Gampang sebenarnya Kalau yang selama ini orang-orang Sudah nyaman dengan kondisi Jalan yang kita lalui selama ini Tetapi ada kebijakan baru Jadi one way Misalnya satu bulan Taruhlah kita ambil panjang Kalau Pak Kadis Mungkin terlalu Eh Pak Mas Andri terlalu cepat Satu minggu Kalau satu bulan Dan ternyata memang Kalau kita hitung Ketika Ininya Trafficnya segala macam Masih Ternyata lebih baik Dari sebelum terapkan Berarti ini gagal Tetapi sebaliknya Ketika memang ini bisa Menjadi sebuah kebiasaan baru Dan akhirnya orang juga Apa namanya Kondisi trafficnya lebih lancar Berarti ini berhasil Saya kira gak apa Seperti ini Seperti itu Nah makanya saya bilang Bahwa stakeholder ini Harus punya evaluasi Yang tadi dikatakan Terintegrasi Itulah sebuah kebijakan Oke terima kasih Oke terima kasih Ini closing statement ya Terakhir dari masing-masingnya Saya juga mau Ijin Ini ya Sampaikan polling nih Polling Jalan dan Ngogot satu arah 8% itu Setuju one way 8% nih Dari lab IG ini Dan 92% Setuju jalan yang lama Dan itu jadi hashtag Viral juga ya Balikin lagi Ke jalan Semula ya Ini closing statement Saya mau nanya Pak Kadis Mau dilanjutin Apa enggak nih Terima kasih Pak Dari masing-masing juga Closing statement Pendek aja ya Closing statement ya Apapun yang kami lakukan Pemerintah kota Khususnya di dalam perhubungan Adalah untuk memberikan Pelayanan yang terbaik Pada masyarakat Apa yang kami lakukan Adalah untuk Memberikan kemudahan Akses bertransportasi Akses kemudahan Terlalu lintas Intinya itu Dan yang kami lakukan Ini adalah Berelaborasi Berelaborasi Dengan PU Dengan Bapak Dan stakeholder Yang ada di OPD Di lingkungan Pemerintah kota Tanggrang Mengeluarkan E-portnya Untuk menyelesaikan Banyak hal Banyak persoalan Termasuk persoalan macet Yang sekarang Kita hadapi di Akses dan Mudah-mudahan ini Menjadi solusi bersama Bagi kita semua Terima kasih Lanjut Pak Berarti sebulan Pak Jangan dong Jangan sebulan Pak Andri Closing statement Jangan lama-lama Udah kita udah satu jam Jadi gini Mas Andika Di kesempatan yang baik ini Juga Gak bijak Kalau kita hanya Menyoroti Kinerja yang sedang Dalam proses Tapi Jenas perhubungan Kota Tanggrang juga Bukan tanpa prestasi Banyak Rekayasa lalu lintas Yang mampu mengurai Kemacetan di beberapa Singkul Kota Tanggrang Pemerintah Kota Tanggrang Juga hari ini Membuka banyak loop Sebagai alternatif ya Pak Adis Untuk mengurai Kemacetan Ada beberapa loop Yang hari Di kemarin Di minggu-minggu kemarin Juga baru Diresmikan oleh Pak Wali Kota Dan itu adalah Sebuah terbosat Terus Sebelum ada Aturan terkait Pelarangan Odol Itu Tau odol gak? Ya Over dimension Over length Ya ada Di subkota Tanggrang Sudah melakukan itu Problem utamanya adalah Masalah Komitmen Untuk bisa Melakukan Kebijakan yang Kontinuitas itu Penting Dalam Bicara Implementasi Public Policy Ini yang harusnya Bisa diterapkan Pada saat Kebijakan Regensi Lukas Di dan Moget Bayangkan Salah satu Faktor Yang bisa menyebabkan Kepadatan Dan menimbulkan Kemacetan itu Adalah Masih berseluarannya KR-KR Gajah Lu tau KR-KR Gajah gak? Kendaraan yang Besar-besar Nah itu Tadi Sembok ngobrol Di Sebelum acara Saya bilang Pak Ada gak Perwal Terkait Pelarangan Jam-jam Tertentu Untuk KR-KR Gajah Ini Oh ada Ya sudah Kalau Dasarnya sudah ada Kalau pendekatan jurusnya sudah ada Tinggal gimana caranya Di lapangan juga Sudah eksekusi Karena bayangkan Satu Kendaraan besar itu Nilainya Bisa sampai Tiga atau empat Kendaraan-kendaraan yang normal Ini kan yang juga Bisa mengurai Kemacetan Jadi apakah Kebijakan ini Bisa dijalankan Kalau bagi saya Satu minggu cukup Mas Adik Karena satu minggu itu Sudah bisa memotret Perilaku masyarakat Satu minggu itu juga Sudah cukup Mengubah perilaku masyarakat Janganlah Hari ini Kita harus push Penyelenggara Kita harus push Pak Kadis Gimana caranya Dalam satu minggu itu Kita lakukan evaluasi Dan masyarakat juga Tidak lagi Menjadi Terban dari kebijakan Dan bagi saya Satu minggu cukup Maksudnya Maksudnya Staten dari Pak Adik Dua menit saja Karena kita sudah Satu jam Oke Balik lagi bahwa Rakyat Tengarang adalah Tuhan Kan begitu Makanya kita hadirkan Kebijakan-kebijakan Yang betul-betul Menyakupkan mereka Di situlah Sebenarnya tanggung jawab Kenapa semua kebijakan Harus Betul-betul Confirm Mereka Happy Kan gitu Sesederhana itu Sebenarnya Makanya ketika kebijakan ini Nanti saya kira Perlu evaluasi Apa yang Maka tadi Saya katakan Ada indikator Kalau memang Gak usah kemana-mana Kalau memang Sebelum diterapkan itu Ternyata Habit orang jadi baik Jalanan lebih lanjar Berarti berhasil Sebaliknya Ketika misalnya Kebijakan Yang lalu Ternyata Masih lebih baik Ternyata bikin macet Segala macam Makanya saya Ambil Panjang sedikit Berarti memang Kebijakan ini Gagal Kan begitu Saya kira Itulah yang Harus kita Apa Minta kepada mereka Karena inti dari Kebijakan adalah Public policy ini Adalah bagi Kemaslahatan masyarakat Ketika sensitivitas sosial Ketika realitas sosial Itulah yang harus kita Petakan Begitu Apa sih yang dibutuhkan Terkait Asesibilitas tadi itu Karena kita adalah Kota urban Penunjang Hidup kota negara Ketika itu Bagian penting Disitulah Pemberhasilan Pembangunan Bisa dikatakan Berhasil Saya kira itu Oke Terima kasih Ini sudah Satu jam ya Kita diskusi ini Kita akhiri Sekali lagi Saya mengucapin Terima kasih nih Atas waktunya Dari Bang Andri Pak Kadis Dan Pak Adif Kalian yang Menyembuhkan ya Netizen ya Karena suara rakyat Suara Terima kasih banyak Jangan lupa Netizen memang galak Biasa aja Berarti jangan baperan Oke Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak